Terima kasih telah menonton 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 ibu harus mereserve lebih dalam. Tapi pada saat tahun kedua itu kembali lagi film, wow, barangkali aku kalau jadi arsitek atau menjadi psiholognya menguasai satu bidang ilmu. Di sini aku bisa mempelajari banyak hal termasuk kehidupan itu dengan lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Karena bagaimana satu hari pada saat ibu juga itu menjadi seorang dokter. Menjadi hantu. Jadi menarik ya, justru jatuh cinta dari keberagaman topik dan industri. Jadi itu, dua tahun di tahun kedua. Mulai itu juga ibu berkomitmen oke, film akan menjadi pengganti bangku kuliah. Dalam perjalanan selama 50 tahun ini, yang tetap sampai sekarang masih harus dicari adalah amanat apa lagi. aman, apa seperti Tuhan 50 tahun harus berapa bulan yang lalu aja ya. Barangkali ini cuma hanya karena waktu rusia. Aku juga harus karena masih diberikan juga amanat tanggung jawab sama Tuhan untuk mengurus ibuku yang tinggal sama kami udah usianya 89 tahun. Suami yang komorbit gitu ya. Aku juga yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Jadi rasanya apa namanya ya harus agak sedikit mengurangi. Jadi ingatkan lagi sama Tuhan. Karena memang dalam perjalanannya mudah-mudah nanti ini bisa tertuang dalam buku yang juga sedang kami persiapkan gitu ya. bahwa pada akhirnya film yang oke menjadi media komunikasi aku dengan masyarakat ya dia media kemudian juga melalui film atau film festival The Meeting Point dengan banyak pihak yang terjalin persaudaraan terjalin persahabatan terjalin network bahkan kita sama-sama saling men-support menjalankan visi dan misi gitu ya kita bersama dan sampai sekarang jujur aja yang saya diingatkan sama Tuhan bahwa kalau kamu mengurangi film berarti kamu juga mengurangi komunikasimu dengan Tuhan I see itu luar biasa banget Manda 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 juga actually aktif udah lama ya dari kamu muda banget kan ya dari 8 tahun dari 8 tahun kamu jatuh ini lebih gila lagi lebih muda lagi Masya Allah dari masa kecilnya udah syuting ya 8 tahun jadi sekarang ada berapa tahun ya sekarang aku 25 wow udah 13 13 tahun kamu dari pertama kali udah syuting bikin iklan apa udah jatuh cinta sama dunianya kalau aku lebih tepatnya bisa dibilang terpaksa diharuskan memang apa namanya pertama faktor pertama adalah ekonomi permasalahan ekonomi dan akhirnya mama yang almarhum mama saya yang ngajakin saya untuk casting sana casting sini dan jujur aku gak tau apa-apa aku pun gak ngerti acting itu apa gak pernah belajar acting segala macam tapi ya itu yang ibu bilang mungkin apakah ini jalannya Tuhan dan akhirnya tiba-tiba di casting pertama kali iklan kok dapet tapi kok syuting sampai pagi capek gitu kan terus ya aku aku gak ngerti masalah uang atau apa karena mama cuma suruh ini suruh itu segala macam casting casting kok selalu dapet dapet terus gitu kan tapi ada masanya dimana aku mau main karena di umur-umur segitu tuh emang saatnya emang lagi mau bermain sama temen-temannya pengen punya waktu quality time kok kenapa aku harus disuruh kerja dan sempat akhirnya ada dimana aku bilang aku capek aku gak mau gitu aku gak mau syuting itu umur berapa ya masih teenager kali ya iya aku lupa itu umur berapa pokoknya tapi aku berani untuk ngomong kayak gitu karena bukan sesuatu hal yang memang aku gemari dan jujur aku emang gak punya cita-cita sama kayak ibu aku gak tau aku ke depannya mau jadi apa gitu loh terus tapi memang karena diharuskan jadi mau gak mau aku memang waktu itu memang harus membantu keluarga karena kakakku waktu itu harus kuliah kakakku juga alumni SMA 6 terus abis itu kakakku juga karena mau kuliah segala macem mungkin ya memang butuh ada biaya tambahan jadi mau gak mau nih terus abis itu yaudah mulai kerana acting dari iklan sudah kerana acting karena waktu itu usia lagi nanggung nih 13 tahun iklan-iklan susah tuh masuk kerana acting FTV segala macem kok dapet terus kenapa nih tapi kok capek iya tapi kok rejeki terus iya rejeki terus sampai akhirnya ya aku ngalamin apa yang ibu alamin juga Tuhan kenapa sih apa harus jalannya harus kayak gini aku emang harus jadi artis emang gak bisa jadi yang lain gitu tapi ternyata yang ibu bilang tadi itu juga menamparkan aku juga dari dunia acting pun aku belajar untuk menjadi sesuatu hal yang mungkin gak bisa kugapan contoh misalkan aku pengen jadi astronot gimana cara yang mau jadi astronot kan kita belajar aja aku juga masih aku pun tamatan SMA walaupun sekarang lagi berlanjut untuk kuliah tapi lagi berhenti juga dengan karena pekerjaan nah di dunia acting ini kita belajar untuk menjadi seseorang jadi polisi jadi dokter jadi profesor jadi seorang bahkan jadi seorang ibu yang dimana mungkin aku belum belum dirana sana disitu aku jadi belajar banyak hal untuk untuk melihat dunia itu ternyata luas banget dari dunia acting ini aku bisa belajar apa namanya rasa bagaimana cara kita bisa melihat karakter seseorang gitu yaudah sampai akhirnya aku juga pernah ngerasa capek aku ngerasa kok aku stuck disini aja ya aku kayaknya harus butuh sesuatu hal yang untuk mengadrenalin ku untuk katanya at least aku ketemu sama seseorang yang tepat untuk bisa aku selalu bertahan dunia ini entertainment aku ketemu sama ibu jadi apa tadi kan ada beberapa yang dari cerita ibu yang kamu ngerasa oh mungkin ini memang sudah jalannya tapi aku kalau denger kamu masih kecil tapi udah diharuskan bekerja ya apalagi menopang keluarga itu bukan sesuatu yang mudah itu berat sekali loh untuk anak kecil sangat iya tapi kamu bisa menerima dan kamu menjalankan itu semua sih itu kamu salut aku salut banget salut banget iya luar biasa iya luar biasa emang perjalanan ya that's life mau kayak gimana terkadang mungkin memang harus seperti ini Tuhan memang memberikan seperti ini karena ya ini jalannya terus bahkan kalau misalkan sampai di titik sukses pun Tuhan akan selalu menguji gitu kan Tuhan gak akan bisa selalu memberikan semuanya enak pasti harus ada ujian di dalam sana ya mungkin ini mungkin ini jalannya dan jujur aja ya mbak aku pertama kali ketemu Amanda waktu kita prepare gitu ya reading langsung imageku totally 180 aja berubah tentang Amanda agak berbeda tapi ini apa ya melihat perjuangan hatinya aku belum tahu kan setelah beberapa hari baru setelah kita dekat kita cerita Amanda juga ya terima kasih kamu percaya sama ibu yang menceritakan segalanya tapi pertama saya bilang ini anak hatinya mulia sekali gitu itu yang saya bilang jadi berbeda dengan image yang selama ini yang kita lihat hanya di di layar di layar gitu ya dan dan itu juga terlihat gitu very general satunya mulia beli makanan itu gak cukup satu buat di asistennya semua dibeli makanan ini menadonya dia emang kalau menadonya dia emang beli buat semua orang gitu tapi itu apa persepsinya sebelum ketemu Amanda kan tadi bilangnya berbeda ya jadi persepsi awalnya kan infotember tau sendiri lah mungkin gini kali ya kan banyak juga mungkin public figure sekarang dengan dengan apa yang dia miliki banyak perubahan kan bisa dibilang ada ada star sindrom ada apa segala macem terus kalau aku kan terkadang aku banyak diem ke orang yang baru pertama kali aku ketemuin karena kan aku cuma untuk melihat dulu orangnya karakter seperti apa bisa dipercaya apa tidak jadi siapa sih yang gak enak juga dengan sosok seorang Kristen Hakim pasti kita gak mau salah ngomong nih pasti yang kayak aku sekarang nih padahal padahal segenang ibu yang sering banyak ngomong kalau misalkan ibu sering banyak ngomong atau apa memang ibu-ibu namanya juga banyak wisdom ya tapi kalau kita yang muda nih kayak aduh kayak gue salah ngomong nih atau apa nih jadi aku lebih banyak diem nih lebih banyak diem terus ibu yang kayak nih anak kenapa diem terus kali ya gitu dia coba dan ibu coba ngerangkul dan aku tipenya itu kalau aku gak dia cekin ngomong atau apa aku diem tapi kalau dia mencoba ngerangkul aku akan ngerangkul balik aku bukan emang bukan tipe yang kayak ibu yang semuanya mau dirangkul sama dia gitu kan mungkin aku belum beri di posisi sana jadi disitulah aku akhirnya mengenal tau tentang kehidupan ibu dan ibu juga tau banyak kehidupan tentang aku dan dari situlah kita dengar jadi ya aku juga especially thanks banget untuk mas agung produser dari bila esok ibu tiada dia mempertemukan orang-orang baik disini jadi aku belajar banyak yang kamu belajar yang paling kamu inget deh top 2 dari ibu Christine apa yang kulihat ibu bertahan di dunia entertain ini pasti karena sifat sifat dan sikap dan itu yang bikin aku selalu belajar kalau memang masih mau ada di dunia entertain memang harus mempunyai sifat dan sikap yang baik tapi gak hanya baik ke ke semua orang aja tapi ke diri sendiri i see attitude lah ya attitude untuk bertahan pasti harus attitude attitude nya oke nah ini kan tadi kita ngomongin karir karir memang gak akan ada abisnya ya yang kita gak tau kan sebenarnya sisi lain dari personal kayak bu Chris sebenarnya di luar film apa sih ibu sukanya makan saya suka jajah aku gak suka terlalu suka makan jaga badan ibu makan kuaci tak tak misalkan iya iya terbukti ya tadi di mobil londok kesini makan kuaci keripik singkong iya makan demen banget makan jadi aku senangnya tuh kayak ibu mau makan apa makan ini makan ini yaudah aku siapin atau apa gitu loh dan dia suka yang manis-manis i see sama dong aku juga suka aduh aku pingsan semaput kalau makan manis bahaya gula aku mencoba mengurai gula dadaku sesek malah lemes ya malah lemes ya berat dada berat kan kalau orang gula darahnya drop kan pasti berat gitu loh nafasnya nah itu karena gak biasa badannya kebiasaan ada gula ingat sekali tapi manda aku pengen tau misalnya besok kamu libur nih tiga hari kamu ngapain kamu memilih untuk ngapain gak harus kerja gue gak harus acting gak harus ngurusin orang aku diam di rumah di rumah aja tidur gitu di rumah ngobrol sama anjing masa? aku berinteraksi dengan anjing-anjingku ada dua ada dua anjering kakinya memperat jadi kamu mau milih untuk yaudah sendiri aja iya aku memang sangat suka sekali aku pun bahkan bisa sebulan atau dua bulan gak keluar walaupun ada deket mal atau apa aku emang males aku misalkan ada sesuatu yang pengen aku beli yaudah aku suruh manajer atau asisten aku beli ini dong atau go food ya go food atau apa gitu atau membiarkanlah mereka yang jalan-jalan aku di rumah jadi justru kamu recharge energy dengan sendirian ya? iya dengan sendirian jadi gak harus oh misalnya ketemu teman-teman olahraga lah atau aku mau travel aku mau apa? enggak ya? emang kalau di saat aku memang pengen berinteraksi pasti akan ku berinteraksi at least komunikasi by whatsapp by whatsapp aja gitu loh by handphone komunikasi sama orang-orang terdekat kalau bisa lancar tapi kalau memang untuk ketemuan di saat aku memang lagi lelah di kondisi abis selesai bekerja kasih ruang dulu untuk berisi raha tenangan menenangkan diri dulu supaya nanti kalau ada pekerjaan lain bisa nge-switch karakternya juga bisa enak tapi teman-teman deket ada yang kamu tempat kamu curhat gitu? kalau misalkan tempat aku curhat sih paling ada beberapa tapi gak banyak memang aku punya teman tuh gak banyak bisa dihitung dengan jari apakah ini teman dari kamu kecil atau ini teman yang kamu ketemu udah gede tapi ternyata klik gitu? ya teman yang udah ketemu besar dan mempunyai struggle masing-masing waktu kecil gak punya teman karena harus suruh kerja iya kerja terus tapi ada aku masih punya teman dari TK sampai SMP masih ada temenan sampai sekarang bahkan sahabatan cuma karena mempunyai kehidupan masing-masing ada yang sudah nikah ada yang lagi kerja ada yang ini tapi kita punya grup cuma aku memang jarang nongkrong tapi sekalinya kayak man nongkrong yuk kangen ketemu apakah orang-orang dari dunia entertainment juga? enggak sama sekali sama sekali justru kamu lebih nyambung yang enggak ya? ya sebenarnya gini ya enggak juga sih ada juga di dunia entertainment juga cuma memang kan sama-sama sibuk ya kalau misalkan yang enggak di dunia entertainment waktu mereka tuh kayak buat mendadak mereka bisa iya iya i see lucu dia berarti memang introvert sejati cara kamu recharge adalah di rumah untuk sendirian kalau Bu Christine apa? recharge-nya ngapain Bu? sama bercengkraman dengan keluarga tapi ketemu orang-orang gitu ya sama orang-orang yang dekat gitu ya Bu? iya sama orang-orang yang dekat iya sama orang-orang yang dekat ya di dunia entertainment juga sama orang-orang yang dekat yang comfortable lah ya jadi kan enggak bisa jadi diri sendiri sama ya teman itu apa schoolmate i see dari jaman dulu jadi anak 6-6 semua nih anak 6? bukan 6-6 kebetulan aku gaul ada anak 6-6 juga tapi gaulnya sama anak Tereh oh gitu dari Tereh dulu SMP-nya di Tereh iya 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 itu sih yang masih gaul i see manda biasanya kamu orang yang paling permengaruh di hidup kamu siapa? sekarang? pasti nokap sih kan dia dia juga yang menarik aku untuk masuk ke dunia ini dan dia yang semangati aku juga untuk kayak dia percaya kalo misalkan emang anaknya ini punya potensial dan aku ga percaya sama diri aku sendiri tapi dia yang dorong ayo ayo dia yang suruh-suruh sampe kayak waktu itu sempet ada pas aku emang lagi labil dan aku memang kerakanan ceplos-ceplos juga mulutnya udah mama aja yang jadi artis deh gitu pas lagi capek-capeknya iya lagi capek-capeknya udah mami aja yang jadi artis udah capek-capek enggak enggak gitu kan sekarang udah almarhum ya kalo ga salah ada momen-momen kamu ngobrol sama dia maksudnya atau misalnya pengen banget nih ada dia sekarang misalnya di momen-momen itu emm kalo misalkan ada dia sekarang sih apa ya aku lebih ya memang kalo memang harus jalannya seperti ini dan mami udah ga ada at least mami cuma aku pengen liat aku baik-baik aja dan aku berusaha untuk memberikan yang terbaik terus menurut kamu udah cukup membahagiakan dia aku rasa aku udah cukup karena aku selalu berusaha dan ngasih yang terbaik hebat kamu anak yang sangat baik dari kecil belum mengerti hidup udah harus berbuat banyak buat keluarga iya tapi ibu-ibu yang lain banyak yang non-biologis ya dari film dari pekerjaan dan salah satunya ibu Christine sekarang udah seperti ibu saya sendiri pengen tau ya sebetulnya dari mungkin masing-masing dari ibu Christine dan juga Manda apa nilai atau prinsip dari keluarga yang kita diturunkan yang sampai hari ini kita dipakai sama ibu Christine sama Manda dan ini menunjang kesuksesan dalam berkarir masih inget ga? kalau yang terasa betul di aku bahwa untuk selalu berbagi dengan mereka-mereka yang tidak seberuntung kita jadi apa namanya walaupun yang kita punya juga tidak banyak gitu ya tapi berbagi karena mereka pasti lebih membutuhkan lagi juga gitu loh jadi kalau kita juga gak berbagi bagaimana itu itu ditanamkan betul gitu ya dan juga berempati kepada orang lain even kepada apa staff-staff di rumah yang saya gak suka untuk mengatakan pembantu gitu ya atau PRT kayak gitu karena buat saya ya Masya Allah kontribusi mereka luar biasa ya mereka bekerja keras hampir 20 saya lihat gitu ya selalu siap gitu loh untuk kita tapi setuju bu kita selalu harus appreciate support system kita tanpa mereka kita gak bisa survive kalau mana ada sifat dari ibu kamu yang menurut kamu menurun ke kamu sekarang ya menado kali kalau memberi karena gini karena aku udah terlalu banyak di dunia di dunia entertain waktu aku terlalu dibuang banyak jadi tidak terlalu banyak ada apa namanya kesempatan untuk mama ngomong sesuatu hal yang gimana-gimana cuma yang kulihat aja dari sifat mama dan akhirnya nurun sama aku yang terutama adalah selalu memanusiakan manusia mama pun juga orang yang sangat baik sekali dan yaudah terus mama tuh paling gini akhirnya sampai sekarang mungkin aku belajar kalau misalkan kita terlalu mengejar duniawi sampai akhirnya kita lupa sampai di atas dan mama tuh selalu ngingetin untuk selalu kayak jangan lupa berdoa jangan lupa bersyukur gitu baik memang bagus ya masih diingat terus sampai sekarang dan itu mudah-mudahan kita terusin lagi ke generasi berikutnya kita saatnya main game oke judulnya rule of truth aku dulannya ngambil ya ceritakan perjuangan ibumu yang paling kamu ingat sampai saat ini perjuangan mami ya perjuangan mami itu dimana memang lagi apa nemenin aku dalam masuk ke dunia entertain tuh pagi siang malam tuh kita berdua naik motor naik motor hujan-hujanan segala macem sampai akhirnya kita dulu gak punya mobil yaudah begitu terus setiap hari kita berantem aja masih kayak mami bawa motor aku kesel sama mami karena aku capek naik motor pantat aku pegang gitu loh jadi ini mami terus aku mundur yang paling belakang aja pokok jauh-jauh ada gap aja di tengah tuh walaupun kita berantem tapi kita masih kayak emang selalu menjalani hari itu ya harus kita jalanin gitu sampai akhirnya yaudah survive bisa punya mobil segala macem jadi itu perjuangan yang memang yang sangat luar biasa lah iya mami selalu nganterin kemanapun aku pergi semua dari awal dan semua dilakukan bersama perjuangan bersama cannot wait for your book by the way life story book aduh jangan aku gak bisa nulis enggak aku bisa orang lain cuma kamu yang menceritakan aduh mungkin nanti ya 10 tahun lagi lah wisdomnya udah makin banyak Manda kayak mungkin nih buku risin aja buku risin kan mau ada buku ntar lagi oh iya iya aku gak jadi orang pertama yang beli iya nanti aku minta tanda tangannya ya bu ya kalau ibu apa? perjuangan ibu wow ibu-bu Christine ibu ya luar biasa ibu itu bukan hanya seorang ibu yang melahirkan anak-anak bagi suaminya dan keluarganya dan bukan hanya sekitar pendamping buat suami tapi beliau juga tapi beliau juga kakak dari 14 adik wow berlima belas bersaudara 15 bersaudara ibu saya paling tua anak 7 ya ayah saya pegawai negeri bukan konglomerat ya jadi saya melihat sendiri dengan mata dan di rumah juga yang bekerja cukup banyak jadi bayangkan kita seperti apa kelinci apa ya anak kelinci yang digang kelinci itu kan ada lagunya di pusat dan ibu saya punya prinsip yang sangat mulia pokoknya selalu mengingatkan suaminya menekanahan ya saya untuk tidak boleh korupsi ya sebagai konsekuensi tentunya pegawai negeri yang tidak boleh diwanti-wanti sama istrinya untuk korupsi jadi ibu saya sudah berjuang untuk membantu suami ya pada saat anak masih kecil-kecil masih SD semua semua kegiatan untuk mendapatkan tambahan buat keluarga itu dilakukan di rumah dan ibu saya tidak pernah mengeluh selalu apapun tidak mudah gitu ya kan 7 anak dan 14 adik hampir semua yang membiayai sekolah adik-adik sampai selesai itu orang tua saya wow ini yang luar biasa banget itu dedikasi untuk keluarga betul itu ya nah itulah juga mungkin pembelajaran tanpa banyak bicara orang tua saya kalau saya ngeliatnya mungkin biarpun beda-beda generasi kita semua grow up di beda generasi cuma semua ada perjuangannya dan kita memperjuangkan sesuatu karena situasi jadi ini hebat sih maksudnya perempuan-perempuan Indonesia zaman sekarang ya yeay aku gak usah jawab kan yaudah second question boleh ibu oh aku ya oh belum selesai ya satu aja satu aja ini panjang ini aku tuh dua apa yang mau kalian sampaikan ke ibu kalian seandainya dia nonton tayangan ini iya banyak ibu sampai kan apalagi aku rasanya tidak ada kalimat atau kata yang cukup untuk mengungkapkan ya perasaan kita terhadap ibu yang sudah memang berjuang hidupnya dan berjasa berjasa dan saya tahu sampai saat ini karena saya anak yang overprotective jadi sering sekali juga barangkali menyinggung atau menyakiti hati ibu tapi itu tidak pernah dia apa ya tidak pernah dimasukin ke hati dan gak pernah diperlihatkan gitu loh ya so i love you so much more than you have no mau memaafkan aku ikhlas memaafkan aku karena sepertinya pengorbanan ibu kita itu sampai walaupun kita mau diberikan istana kepada mereka juga ya rasanya tidak akan bisa mengimbangi perjuangan sakit pengorbanan yang sudah diberikan hanya Tuhan yang bisa mudah-mudahan perjuangan pengorbanan keikhlasan kesabaran yang tanpa batas dari ibu itu bisa menjadi tambingan akhiran buat jadi amal ibadah buat ibu yang gak apa she deserve to be happy and to get the happiness you cannot get in this life but hopefully next time amin amin semoga ibu kita semua dibalas berkatnya amin seandainya almarhum ibu kamu bisa nonton tayangan kamu sekarang apa-apa yang kamu ingin katakan gak tahu bingung serius aku gak bisa ngomong apa-apa karena jujur aku bukan tipe orang yang bisa ngungkapin sebuah rasa secara langsung aku kaku anaknya kaku tapi sekarang akhir aku karena udah telat semuanya tapi pasti ibu kamu bangga banget sama kamu mami kamu pasti bangga banget sama kamu sekarang pasti berkat semua dorongan dia waktu itu dan kamu kan pasti udah banyak perjalanan naik turun dan sekarang bisa di posisi sekarang cahaya di dalam keluarga bener keliatan 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 banget tapi ngomong-ngomong keluarga dan dari tadi kita memang membicarakan tentang sosok ibu ini sebenarnya proyek yang menurut aku very interesting ya sangat menarik karena aku juga sempat lihat trailernya sangat emosional judulnya bila esok ibu tiada castnya juga tante banyak banget bukan cuma Amanda dan cuma bu Christine mungkin bisa disebutin kali castnya siapa aja ada Mbak Asti ada ada Fedy Nuriel sama Yasmin Epper ada Hito terus ada Hana Saraswati ada Bayim Wong ada ada Om Salamat Salamat Raharjo juga kan terus ada siapa lagi banyak lah pokoknya semua heavyweights ini kelas-kelas berat semua ini aktor dan aktrisnya dan ini ternyata dari kisah novel kira-kira ini pengalaman si penulisnya ya kan pengalaman pribadi dia atau apa yang sebenarnya pengen disampaikan dari novel yang diangkat ke film ini kalau menurut aku pesannya waktu sih yang mau disampaikan waktu dan komunikasi antara keluarga yang sudah sama-sama semuanya sudah besar di dalam sana dan akhirnya punya kehidupan masing-masing dan waktunya terbuang di sana mengejar duniawi sampai akhirnya lupa ada masih ada orang tua yang memang harusnya kita rangkul karena kita sebenarnya sudah sudah karena punya dunia sendiri kita akhirnya lupa nih sama orang yang orang tua yang sudah membesarkan mendidik segala macam dan akhirnya yaudah apalagi orang tua kita kan juga berumur ya jadi maksudnya makin lama waktunya mereka juga gak semakin panjang gitu sebenarnya tanpa kita sadari tanpa kita sadari oke apa yang bikin film ini berbeda dari film keluarga lainnya karena lagi film keluarga lagi banyak ya cuma memang efek bukan efek story penceritaannya beda-beda angle ada yang kemarin tentang sandwich generation ada yang tentang ya keluarga tentang suami istri kalau ini kan ibu dan anak-anaknya di film ini memang kita itu diberikan kebebasan dari Pak Rudy juga untuk mendevelop karakter kita masing-masing dan bahkan kita pun juga kalau mau cerita kayak gimana itu ditaruh ditulis disitu oh dari pengalaman masing-masing dari pengalaman masing-masing oke jadi lebih bisa merasakan merasakan apa yang terjadi yang ada disana pasti kan susah ya untuk mainin sesuatu yang sangat emosional ya sangat susah sangat susah bukan sesuatu yang emosional justru yang yang biasa gak pakai terlalu meledak-ledak gitu loh kayak seperti sebuah rasa yang sebenarnya mau gak mau harus kita tahan gitu loh pengen rasanya mungkin kita pengen pengen teriak gitu loh kita pengen mungkin kalau bisa kita pukul kita pukul tapi ini ada rasanya dimana gimana rasanya itu gak terjadi jadi kita tahan kita bener-bener tahan perasaan sedih perasaan marah perasaan kecewa perasaan gak sanggup itu kita tahan bener-bener kita ada bonderis disitu semua tapi terkadang mata gak bisa bohong jadi gimana cara mendeliver itu dan penonton tahu kamu banyak pakai pengalaman dari personal gak yang relatable mungkin dengan karakter kamu ya bisa karena kebetulan karakter aku di film ini sama sama aku jadi si Rania sama Amanda sama-sama masuk di dunia entertain tapi bedanya Rania punya pergaulan yang bebas aku gak jadi ada karena kehilangan komunikasi dan kehilangan arah di dalam sana terkadang pergaulan bebas itu juga salah gitu loh dan disini ada pesan-pesannya lah ya karena dia tidak menemukan kenyamanan di rumah dan dia mencoba mencari kenyamanan di luar yang ternyata sebetulnya jangan dijauhin keluarganya ya mana itu mana safe space-nya harusnya ya ya ini menarik sih aku bener-bener ngeliat trailernya kayak ini harus nonton sih yang tersulit barangkali biasanya kita sudah kita sudah dipersiapkan oleh script writer apa yang mau kita apa yang kita harus bicara gitu ya itu 90% seperti itu gitu ya tapi ini memang agak berbeda karena mungkin mas Rudi sebagai sutradara melihat ada hal-hal kok yang belum muncul dari skrip yang ada gitu ya yang diharapkan kok kehangatan keluarga gitu ya terus apa apalagi mas Rudi juga tidak mau secara teknis cut to cut gitu loh dari kalau saya lagi ngomong nanti ibu lagi ngomong di ibu atau dimanda lagi ngomong dimanda gitu ya tapi dia ingin menciptakan sebuah atmosfer dimana buat penonton lebih terasa bahwa ini memang sebuah keluarga ya hanya dalam satu shot barangkali tapi sudah terlihat masing-masing karakter gitu loh jadi gak ada yang mau di stretch dengan ada gitu ya tapi gak gak semua gitu ya nah ini yang tersulit mungkin kalau tadi yang seperti manda katakan ada ketertahan emosinya karena memang kan pada saat ada konflik di meja makan gitu ya bayangin kalau gak ditahan udah lempar-lemparan tahu kali gitu ya lempar-lemparan piring lempar-lemparan cangkir gelas gitu kan ya nah ini justru apa ya yang membuat mau tidak mau gitu ya jadi tanpa disuruh oleh skrip gitu ya itu muncul secara organik gitu pada kita gitu ya seperti contohnya disini yang tersulit adalah biasanya ibu lebih sering memerankan ibu yang dominan disini sama sekali bahkan dia gak punya kepercayaan diri untuk bisa mendidik dan menghadapi anak-anaknya setelah suaminya meninggal gitu kan ya dimana pada saat suaminya masih ada ayah anak-anak ini masih ada ayah yang selalu mengatasi segala persoalan rumah tangga dari A dan Z jadi ibu ini serulih diperlakukan seperti queen gitu ya nah dampak negatifnya adalah ya itu akhirnya bingung sendiri bagaimana harus menghadapi anak-anak gak ada ayah gak ada bapak gak ada suami ini kan ya nah ini yang kemudian akhirnya Mas Rudy dan coba mencari sebuah sistem baru dan itu amat sangat menguntungkan buat kita sebagai pemain tanpa harus melakukan itu berdasarkan yang disuruh oleh skrip skrip writer atau dialog yang kita ini jadi masing-masing kita ada apa ya ada pendekatan misalnya nanti ada bagian ibu berdialog sama mandak tapi ya kita mencari sendiri apa ya pokoknya dikasih lainnya permasalahan mungkin kayak biasanya kita itu dalam film itu kita mengantar skrip itu seperti kitabnya kita lah pembahasannya kalau ini enggak kita tuh bener-bener dikasih bebas kamu main seenaknya kamu kamu harus udah tahu karaktermu seperti apa jalan ceritanya seperti ini mainkanlah dengan permasalahan kita kembangkan kita berkembangkan dua jadi begitu juga dengan Fedy begitu juga dengan Ranika jadi dikasih isunya ini dikasih isunya kira-kira karakter kalian akan bereaksi seperti apa itu oke ini mungkin terakhir ya apa yang membuat film ini sangat relevan dengan isu keluarga saat ini saya kira setiap keluarga Indonesia akan mengalami hal ini bahkan mungkin keluarga Indonesia saja gitu ya dimanapun lah ya jujur saja setelah dulu ada Teguh Karya dan Selamat Terharja Teguh Karya membuat film Selamat Terharja membuat film Seputi Hatinya Semerah Bibirnya lalu ada Teguh Karya membuat film Dibalik Kelambu dan Ibu Bunda gitu ya semenjak itu belum ada lagi apa ya persoalan keluarga yang muncul di meja makan kemudian selesai di meja makan gitu ya dan bahkan kadang-kadang juga ya tidak terselesaikan gitu ya nah ini yang ini yang bagaimana meja makan adalah meeting point betul gitu ya sebuah momen yang sangat berharga iya betul gitu ya ya kan apakah kebahagiaan apakah kontrak itu bisa terjadi di meja makan sebetulnya dan mungkin kalau ada perlu apa film ini comedy judulnya meja makan kalau gitu ya mungkin yang sisi positifnya adalah meskipun ada banyak argumen tapi tetap bisa makan bareng sebagai keluarga iya gak gak semua orang bisa loh zaman sekarang untuk bisa share makan malam bersama ya di momen-momen seharusnya keluarga semua berbahagia di hari ulang tahun ibu gitu ya tapi ini bisa muncul hal-hal yang berbeda yang unexpected ya udah gak saya ceritakan nanti spoiler pokoknya gak sabar nonton film ini mungkin ibu dan Amanda bisa promo ke teman setia kapan filmnya akan rilis kita bisa nonton dimana dan paling pas kita ngajak siapa ya pastinya harus saksikan film Bila Esak Ibu Tiada sebentar lagi akan tayang di bioskop 14 November 2024 oke ajak satu keluarga lah ya iya pasti harus ajak keluarga apalagi ibu ya semua umur apalagi ajak ibu kita ya iya jangan justru anak-anak yang harus nonton anak-anak kita yang lebih ajak oke oke thank you so much aduh aku sebenernya pengennya punya berhari-hari ya kalau ngasih sama Bu Gris ini kayaknya panjang cerita hidupnya ya pasti itu gak akan obrol misalkan harus selesai hari ini dilanjutin lagi sama dia dan masih ingat lagi maka ibu tuh mendominasi ibu tuh luar biasa di uang-uang yang sekarang gak ada namanya pikun-pikun ya betul gak ada dia paling cuma pikun kacamata saya mana ya tapi otak udah mulai ciut gitu ya enggak tapi kan tersebut kalau tersimulasi terus sih pasti sampai umur 90-an mudah-mudahan makanya gak boleh kali ya harus sering baca script harus bener-bener dia cuma paling kalau ibu tuh akan lupa dengan kacamata kacamata saya mana kalau tadi dia cuma itu doang itu doang sisanya dia gak akan lupa apalagi kalau salah kuaci nah dia inget tuh tau-tau kuaci saya dimana dan tinggal berapa ya cocok sih ini kayak ibu saja great storyteller makasih banget udah menceritakan sebagian sepersepuluh mungkin dari segala macem ceritanya ibu thank you so much manda makasih banget udah dateng lagi selalu seneng juga ketemu kamu dengan cerita kamu temen setia thank you banget udah nonton kita banyak episode lainnya juga dan jangan lupa selalu support film Indonesia jangan ada bajakan-bajakan dan thank you so much for watching we'll see you in the next episode sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax